Intro Jalong saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebuah pesan yang sangat penting yang Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel sebagai umat Tuhan adalah Dengarlah hai Israel Tuhan itu adalah Allah kita Tuhan itu Esa Kasihlah dia dengan segenap hatimu Segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu Saudara, inilah pesan penting yaitu dengarlah Saudara hari ini, pesan ini masih berlaku bagi kita Bagaimana engkau mendengar, begitulah hidup yang engkau jalani Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara di era teknologi, informasi yang maju luar biasa dengan percepatan yang sangat tinggi Maka saudara kita menjadi orang yang mudah mendapatkan informasi dalam segala hal Namun saudara, pada saat yang sama kita juga menjadi orang yang rentan, termakan oleh isu-isu yang tidak teruji kebenarannya Saudara, isu-isu yang tidak benar seringkali terasa sebagai sebuah kebenaran Yaitu ketika kita mendapatkan isu itu dari pelbagai sumber Dan begitu banyak Informasi itu sampai kepada kita Sehingga seakan-akan kita ini dikepung oleh berita yang sama Dan saudara, respon kita terhadap isu itu adalah Sebagai sebuah kebenaran yang dapat kita pegang Saudara, apakah demikian juga kita meresponi terkait dengan apa yang kita imani Saudara, apakah kita cepat tergoncang dengan berita di sana-sini Yang menyuarakan hal yang berbeda Dengan apa yang menjadi iman kita Disitulah saudara, betapa penting Kitab ulangan pasal 6, ayat yang keempat berkata Dengarlah, hai Israel Tuhan itu adalah Allah kita Dan Tuhan itu esat Saudara, mari kita membaca Lukas pasal 23 Ayat 1 sampai 25 Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus Disitu mereka mulai menuduh dia, katanya Pilatus bertanya kepadanya Engkau kah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri mengatakannya Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini Tetapi mereka makin kuat mendesak katanya Ia menghasut rakyat dengan ajarannya seluruh Judea Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya Apakah orang itu seorang Galilea? Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes Ia mengirim dia menghadap Herodes Yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang Sebab sudah lama ia ingin melihatnya Karena ia sering mendengar tentang dia Lagipula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus Tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat maju ke depan Dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya Lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus Sebelum itu mereka bermusuhan Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat Dan berkata kepada mereka Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya Tidak ada yang ku dapati kepadanya Dan Herodes juga tidak Sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami Sesungguhnya tidak ada suatu pun apapun yang dilakukannya Yang setimpa dengan hukuman mati Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu Tetapi mereka bertiak bersama-sama Enyahkanlah dia Lepaskanlah Barabbas bagi kami Barabbas itu dimasukkan ke dalam penjara Berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam sebuah kota Dan karena pembunuhan Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka Karena ia ingin melepaskan Yesus Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya Salibkanlah dia Salibkanlah dia Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini Tidak ada suatu kesalahan apapun yang kudapati padanya Yang setimpal dengan hukuman mati Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya Tetapi dengan berteriak Mereka mendesak Menuntut supaya ia disalibkan Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka Lalu Pilatus memutuskan supaya dituntutan mereka dikabulkan Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara Karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka Untuk diperlakukan semau maunya Sudara yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus dibawa Ke hadapan Pilatus Yaitu gubernur wilayah Judea Oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi Mereka membawa tuduhan Demi tuduhan Tentang Tuhan Yesus Yang mana tuduhan-tuduhan tersebut Mempelintir fakta yang sebenarnya Oleh karena itu Setelah Pilatus memeriksa sendiri Kepada Tuhan Yesus Maka ia mendapati tiga kali Bahwa ia tidak mendapatkan kesalahan apapun pada Tuhan Yesus Dan dia mengatakannya kepada bangsa Yahudi Tiga kali Bahwa Yesus Tidaklah bersalah Bukan saja Pilatus yang mengatakan Yesus tidak bersalah Tetapi ketika Pilatus menyerahkan Yesus kepada Herodes Yang merupakan wali negeri Daripada wilayah Galilea Yang pada waktu itu ada di kota Yerusalem Herodes pun mengatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun pada Yesus Namun yang terjadi adalah Pilatus didesak untuk menyalipkan Tuhan Yesus Dengan kekuatan masa yang besar Dan membebaskan Barabas Seorang pemberontak dan pembunuh Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Sudara yang pertama Janganlah kita sekedar mendengar pendapat orang lain mengenai siapakah Yesus Tetapi marilah kita belajar sendiri dari firman Allah Maka kita akan mengenal siapakah Yesus Kristus Sudara yang kasih dalam Tuhan Peristiwa Yesus dibawa kehadapan Pilatus Terjadi sesuatu yang sangat menarik Khususnya kita belajar dari seorang yang bernama Pilatus Sudara Pilatus adalah seorang gubernur wilayah Judea Yang tentu sudara dia pro kepada pemerintahan Roma Karena dia adalah officer daripada Roma Sudara ketika dia menghadapi kenyataan dari masyarakat Yahudi Untuk menghakimi Yesus Maka sudara-sudara Bagaimanakah sikap Pilatus? Sudara firman Tuhan berkata begini Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala Dan pemimpin-pemimpin setelah rakyat Dan berkata kepada mereka Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat Kamu lihat sendiri Bahwa aku telah memeriksanya Dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya Tidak ada yang kudapati padanya Sudara luar biasa bukan? Seorang pemimpin negeri wilayah Yehuda Seorang gubernur yang bernama Pilatus Yang pro kepada pemimpin Roma Sudara-sudara Sudara Dia tahu masyarakat Yahudi Membawa Yesus dengan tuduhan-tuduhan yang ada Bahwa Yesus menyesatkan masyarakat Tetapi Pilatus mengatakan kepada mereka Kamu lihat sendiri Artinya apa sudara? Sudara ini bukan sesuatu yang gelap-gelapan dilakukan Artinya Mereka tahu apa yang dilakukan oleh Pilatus Yaitu Pilatus memeriksanya sendiri Dan setelah memeriksanya Ia tidak mendapatkan kesalahan apapun Seperti yang dituduhkan Sudara Ini sebuah sikap Yang objektif Dan bijaksana bukan? Sudara berapa banyak Orang memiliki telinga yang begitu enteng Ketika mendapatkan informasi tuduhan Dengan begitu cepat Langsung memaki Langsung menghina Atau langsung meninggalkan Langsung menjadi musuh Sudara ini terjadi Di masyarakat hari ini bukan? Sudara sebagai orang percaya Apakah sudara Menjadi orang yang seperti itu? Ketika kita mendengar Berita-berita Dari sekian banyak orang Yang bertentangan Dengan Iman Kristen Yang tidak sesuai Dengan apa yang dikatakan oleh Kitab Suci Apakah sudara Menjadi orang Yang cepat termakan Isu itu Sedangkan sudara sendiri Tidak mempelajari sendiri Dari sumber yang asli Yaitu Kitab Suci Sudara berapa banyak orang Kristen Yang jatuh Karena dia sendiri malas Untuk belajar firman Tuhan Dengan baik-baik Atau Orang Kristen itu jatuh Dia menjadi orang Yang merasa diri Dia sudah tahu Mengenai kekristenan Dia tahu segala-galanya Dan dia tidak perlu Belajar lagi Sudara Hati-hati Alkitab mengajarkan Hati-hati Dengan kesombongan Ketika engkau sombong Disitulah Titik lemah Keretakan Dan engkau akan jatuh Sudara Sebagai orang percaya Mari kita merendahkan Hadapan Tuhan Ketika kita mendengar Berita-berita Yang berbeda Dengan iman kita Mari kita kembali Kepada Kitab Suci Sudara yang kasih dalam Tuhan Kesaksian Injil Sudara-sudara Yang di dalam Kitab Suci Merupakan Kesaksian Yang sejati Karena ditulis Oleh saksi mata Yang menyaksikan Peristiwa itu Dan menulisnya Dengan data Historis Yang sejati Oleh karena itu Sudara Mari kita menjadi Orang Kristen Yang belajar Akan firman Allah Dan engkau Menjadi orang Kristen Yang sungguh-sungguh Mengenal kebenaran Yang kedua Sudara Janganlah kita Menipu diri kita sendiri Dengan menyerahkan Integritas kita Untuk menyenangkan Banyak orang Sudara Di bagian pertama Kita belajar Apa yang baik Dari seorang Pilatus Namun sayang Sayang Dia sudah mengawali Dengan begitu baik Tapi dia mengakhiri Dengan sangat 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 Buruk Sudara Dia menyerahkan Mengorbankan Integritas seorang Pemimpin Kepada Kehendak Mayoritas Sedangkan Kehendak Mayoritas Tidak Di dalam Integritas Yang sesungguhnya Sudara Pada saat yang sama Dia sedang Bukan menipu Tuhan Dia sedang Bukan menipu Pemimpin Roma Dia sedang Menipu Dirinya sendiri Sudara firman Tuhan berkata Tetapi dengan berteriak Mereka mendesak Dan menuntut Supaya ia disalipkan Dan akhirnya mereka menang Dengan teriak mereka Lalu Pilatus Memutuskan Supaya tuntutan mereka Dikabulkan Dan ia melepaskan Orang yang dimasukkan Dalam penjara Karena pemberontakan Dan pembunuhan itu Sesuai dengan Tuntutan mereka Tetapi Yesus Diserahkannya Kepada mereka Untuk diperlakukan Semau Maunya Sudara Yang dikasih oleh Tuhan Satu pesan penting Bagi kita Sebagai orang percaya Yang hidup hari ini Sudara jangan menjual Integritasmu Kepada teriakan Banyak orang Jangan menjual Integritasmu Karena Engkau ingin Sebuah jabatan Engkau pegang Jangan engkau Menjual Integritasmu Hanya karena ingin Engkau mendapat Materi yang lebih banyak Jangan engkau ingin Menyenangkan Banyak orang Supaya kamu populer Tapi engkau Menyerahkan Integritasmu Sudara Alkitab Memberitahukan Engkau Sedang Menipu Dirimu sendiri Dan terlebih Parah Engkau Menyakiti Hati Tuhan Sudara yang kasih Dalam Tuhan Dunia Ada banyak Teriakan Tapi sudara Firman Allah Memberitahukan Tidak semua Teriakan Adalah Teriakan Kebenaran Tetapi satu hal Yang perlu Engkau sadari Tuhan sudah berkata Di dalam ulangan Pasal 6 Ayat 4 Dengarlah Hai Israel Tuhan itu Allah kita Tuhan itu Asa Kasihlah Tuhan Alamu Dengan segenap hatimu Segenap jiwamu Segenap kekuatanmu Dan segenap akal budimu Sudara yang kasih Dalam Tuhan Begitu banyak Teriakan di dunia ini Bahkan Dengan masa yang sangat besar Mari Taruh telingamu Kepada Seruan Daripada Tuhan Betapa Tuhan Mengasih kita Jangan kita Mengorbankan Iman Kita kepada Kristus Yang telah mati Bagi kita Mari kita berdoa Bapak surga Terima kasih Untuk kebenaran Firman Kami bersyukur Kami bisa melihat Hal yang baik Dari seorang Pilatus Berusaha Objektif Meneliti langsung Kepada sumbernya Dan ketika Mendapatkan sumber Yang asli Dia tahu Apa yang dituduhkan Tidak ada Satupun yang benar Seluruh isu Di pelintir Tetapi ya Tuhan Kami juga belajar Satu hal Sayang Seribu sayang Ya Tuhan Pilatus Dia harus Mengorbankan Fakta kebenaran Demi yang lain Tuhan Tuhan apa yang kami belajar Kami mengintrospeksi Diri kami Apakah kami Melakukan Seperti yang Pilatus Lakukan yang baik Ataukah kami Melakukan Hal-hal Yang Pilatus Lakukan Yang menjual Dirinya Kepada Keinginan Kesukaan Banyak orang Yang tidak sesuai Kebenaran Bantu kami ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati